Bab 2361, Sekte Yang Mana Pria kuat itu buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghalanginya. Pria tua berambut putih di sebelahnya juga melihat betapa kuatnya Jerry Yang dan bergegas membantu pria kuat itu, tapi pada akhirnya dia tidak bisa menghentikan Jerry Yang yang kuat. Setelah tendangan Jerry Yang, darah muncrat dari mulut pria kuat itu, dan setengah dari tubuh besarnya tenggelam langsung ke tanah, dia sudah tak bernyawa. Orang tua berambut putih yang datang untuk mendukungnya terlempar ke samping dengan muntah darah dari mulutnya. Kamu, kamu berasal dari Sekte Mana? Di alam tengah bela diri kuno, aku belum pernah mendengar ada Sekte Yang Puyamaster. Pria tua berambut putih itu bertanya pada Jerry Yang dengan wajah kaget. Awalnya, ketika Jerry Yang mematahkan lengan pemilik kios, lelaki tua berambut putih itu menduga Jerry Yang mungkin berasal dari Sekte Besar di alam tengah bela diri kuno dan pasti memiliki kekuatan. Tapi dia tidak pernah menyangka Jerry Yang akan memiliki kekuatan untuk secara langsung menghancurkan orang kuat ini yang merupakan master dari Sekte Bayyun mereka. Dalam alam tengah bela diri kuno, walaupun banyak master yang lebih kuat dari orang kuat ini, tapi tidak banyak master yang bisa mengalahkan orang kuat ini dengan begitu kejam, apalagi pemuda seperti ini, yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bahkan Fengobai yang sombong pun tercengang saat ini. Fengobai awalnya yakin bahwa orang kuat di sisinya bisa membunuh Jerry Yang dengan satu pukulan, jadi dia berpikir untuk membunuh Jerry Yang dan mengambil papan pohon spiritual Jasper, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pemandangan di depannya akan terjadi. Kesompongan Fengobai biasanya bergantung pada orang kuat di sisinya. Akibatnya, orang kuat itu dengan mudah dipukuli sampai mati oleh Jerry Yang. Kamu, jangan datang, jangan mendekat. Tiba-tiba, Fengobai melihat Jerry yang berjalan ke arahnya, dia berteriak dan buru-buru mundur. Matanya penuh ketakutan, dan dia tidak lagi setenang saat dia muncul sebelumnya. Jerry yang terus berjalan menuju Fengobai dan berkata dengan dingin, berikan barang itu. Fengobai tiba-tiba berada dalam dilema, dia merasa takut ketika melihat Jerry yang maju selangkah demi selangkah, tapi ketika dia melihat papan pohon spiritual Jasper di tangannya, dia merasa anggan untuk berpisah dengannya. Akhirnya, dia mengumpulkan keberanian dan berteriak kepada Jerry yang, aku adalah tuan muda sekte dari sekte Bayun. Krak! Sebelum Fengobai selesai berteriak, Jerry yang muncul di depannya dan menamparnya. Fengobai merasa pikirannya menjadi kosong, matanya menjadi hitam, mulutnya terasa asin, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, Fengobai perlahan-lahan terbangun, bangkit dari tanah dengan susah payah, membuka mulutnya dan meludah ke tanah, dan kemudian dia menyadari bahwa mulutnya penuh dengan darah. Yang paling membuat Fengobai frustasi adalah darahnya dipenuhi gigi-gigi yang copot karena tamparan Jerry yang. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat mulutnya, dan hampir pingsan karena marah, karena ternyata tidak ada satu gigi di mulutnya. Terlebih lagi, papan pohon spiritual Jasper di tangannya juga sudah muncul di tangan Jerry yang. Berengsek, beraninya kamu mencuri barangku dan merontokkan semua gigiku, kamu, kamu. Fengobai menunjuk ke arah Jerry yang dan berteriak dengan tidak jelas. Akhirnya, lelaki tua berambut putih yang sadar pun bergegas mendekat dan menghentikannya, untuk mencegahnya melanjutkan masalah. Orang tua berambut putih itu tahu betul bahwa kalau Fengobai berani berteriak lagi, Jerry yang pasti akan membunuh mereka semua di tempat. Maaf, Tuan kecil, kami sudah menyinggung kamu berkali-kali sebelumnya. Kami seharusnya tidak tergoda dengan barang kamu, tapi aku mohon, bisakah kamu memberitahu aku dari sekte mana kamu berasal? Sejak Jerry yang mengambil tindakan sebelumnya, lelaki tua berambut putih itu bisa melihat bahwa Jerry yang setidaknya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan alam surgawa tahap tengah. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terdengar di alam tengah bela diri kuno. Lagi pula, mereka yang bisa memiliki kekuatan seperti itu hampir semuanya adalah master dari sekte besar. Bersambung, Bab 2362 berniat membunuh lagi. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya tercengang, terutama para seniman bela diri yang selalu memperlakukan Jerry yang sebagai semut dan berulang kali menghina Jerry yang Pada saat ini, mereka berlumuran keringat dingin dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang terlihat bodoh dan kaya ini ternyata adalah master yang tersembunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa bahkan tuan muda sekte dan master dari sekte Bayyun di alam tengah bela diri kuno akan langsung dikalahkan oleh Jerry yang Sekelompok seniman bela diri berdiri di samping sambil menggigil dan ingin pergi, tapi mereka tidak memiliki keberanian. Mereka hanya merasa kaki mereka seberat timah, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka mengira itu karena tekanan yang dikeluarkan oleh Jerry yang begitu kuat sehingga mereka tidak bisa bergerak. Faktanya, itu karena mereka takut pada Jerry yang dari lubuk hati mereka, dan mereka tidak bisa bergerak karena gemetar terlalu keras. Bahkan Fengobai yang mulia pun seperti ini. Dia sudah mengucapkan beberapa kata arogan sebelumnya, tapi sekarang dia dipenuhi butiran keringat, dia gemetar dan bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Charles Sma juga sangat terkejut saat ini, dia awalnya mengira bahwa Fengobai berasal dari sekte besar di alam tengah bela diri kuno dan tidak akan mudah untuk disinggung, tapi yang terjadi malah seperti itu. Charles Sma tahu bahwa Jerry yang sangat kuat sekarang, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu kuat sehingga bahkan tuan muda sekte di alam tengah bela diri kuno pun gemetar dan meminta maaf ketika melihat Jerry yang. Pada saat ini, Jerry yang memandang lelaki tua berambut putih itu dan berkata perlahan, kamu tidak berhak mengetahui identitasku. Saat ini, lelaki tua berambut putih ini sudah menjadi orang kedua yang ingin mengetahui identitas Jerry yang sebelum meninggal. Mulut lelaki tua berambut putih itu berkedut keras, terlihat sangat tak berdaya. Akhirnya, lelaki tua berambut putih itu mengumpulkan keberanian dan bertanya pada Jerry yang, kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku namamu? Bagi mereka, bisa mati di tangan master seperti Jerry yang akan menjadi hidup tanpa penyesalan, tapi kalau mereka bahkan tidak mengetahui nama orang lain sebelum meninggal, maka mereka pasti akan mati dengan mata terbuka. Orang tua berambut putih itu menduga Jerry yang kemungkinan besar akan mematahkan kepalanya dan kepala Femo Baiz secara langsung. Lagi pula, untuk master kuat seperti Jerry yang, biasanya kalau ada yang berani memprovokasinya, dia tidak akan pernah membiarkannya hidup-hidup. Setelah bertanya pada Jerry yang, lelaki tua berbaju putih itu menutup matanya dan menunggu kematian. Dia tahu bahwa di depan Jerry yang, tidak ada peluang untuk melarikan diri, jadi dia tidak lagi melakukan perjuangan yang tidak berguna itu. Saat ini, dia hanya berharap mendengar Jerry yang menyebutkan namanya, lagi pula dia bisa meninggal dengan tenang. Pemilik warung di samping juga menyesal saat ini. Dia juga tidak menyangka bahwa pemuda yang tersinggung oleh teriakannya yang berulang-ulang itu adalah pria yang benar-benar paling menakutkan. Gedebuk Pemilik kios berlutut tepat di depan Jerry yang Plok, plok Sontak terdengar tamparan keras dari pemilik warung. Tuan, semua ini salahku. Tolong ampuni nyawaku. Kamu anggap saja aku kentut. Pemilik warung menamparkan dirinya dengan keras dan memohon. Tapi, Jerry yang bahkan tidak melihat mereka, lalu berbalik dan pergi. Charles ma sadar dan mengikutinya dari dekat. Kak Chen, kamu luar biasa. Kupikir aku akan mati di tangan orang itu hari ini. Aku tidak menyangka dia malah dikejutkan olehmu. Charles ma mengikuti Jerry yang, mengobrol tanpa henti, dan menjadi lebih bertekad dalam hatinya untuk mengikuti Jerry yang setiap saat. Semua orang yang hadir kembali sadar dan tercengang. Mereka tidak menyangka Jerry yang akan pergi begitu saja. Sampai Jerry yang tidak lagi terlihat, mereka menghela nafas panjang, dan beberapa dari mereka yang pengecut bahkan tenggelam ke tanah. Pria tua berambut putih itu mendengar desahan di sekelilingnya dan perlahan membuka matanya. Dia juga sangat terkejut karena Jerry yang pergi tanpa memberi mereka pelajaran. Wajah Fengobai pucat saat ini, tapi mata segitiganya sangat suram. Melihat ke arah Jerry yang, cahaya dingin melintas jauh di matanya. Bersambung.